Saya menyebutnya Jokowi 3.0 Pak Gandhar ini adalah versi Jokowi 2024 Saya menanggapnya positif, ini yang NTT TTT Papua Itu dua daerah yang sangat butuh perhatian Pemerintah, ucap saya juga baru kembali dari NTT Baru juga ada kegiatan karekrati Papua Dua daerah tersebut mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat Jadi justru saya melihatnya ini sebuah berkah Dan yang harus kita syukuri bahwa pemerintah pusat Sangat concern terhadap Papua dan NTT Saya justru melihatnya dari sisi positif Dan karena Pak Gandhar ini kan adalah sosok pemimpin yang paling mirip sama Pak Jokowi Dari segi pendekatan yang sangat dekat dengan rakyat Busukan, sakset, tepat geraknya Saya menyebutnya Jokowi 3.0 Pak Gandhar ini adalah versi Pak Jokowi 2024 Ini yang tim harusnya mengambil satu momentum Karena masyarakat secara luas Karena saya juga sudah mulai berkampanye Dan tadi sudah mendapatkan izin dari Bapak Presiden Lalu Pak Benseknek untuk berkampanye Sampai bulan Februari 2024 Bahwa masyarakat itu masih menginginkan Percepatan pembangunan Arah pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi Periode pertama dan periode kedua ini Diyakini akan meningkatkan kesejahteraan Membuka lapangan kerja Dan menjaga harga-harga kebutuhan loko Perbaikan koreksinya adalah Bagaimana pemerintahan bersih yang lebih diutamakan Pemerintahan bebas korupsinya akan menjadi terakhir Itu emang ada kesengajaan atau bagaimana Pak? Dari TPN sendiri dan menentukan menjatuh Ganjar Saya lagi berkoordinasi nih Sama Pak Ariel Bimo yang Tenang ada jadwalnya Paslon 03 Paslon 03 ya Paslon 03 Ini karena kebetulan waktu saya di Palu Berkampanye itu juga selisipan Jadi memang harus Kita lebih sinkronkan lagi ke depan Tapi ini saya yakin hanya kebetulan Pak tapi ada agapan katanya Ada yang membocorkan agenda presiden Paslon 03 Ini yang perlu kita galami Tapi saya sih usnuzon Bahwa ini terjadi Karena kesangka baik saya Bahwa justru Perhatian yang sangat besar dari Pak Ganjar Peradaan dua daya ini Yang merupakan juga perhatian yang sangat concern Dari Bapak Presiden Terima kasih Saya Cynthia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih